Ya masuk Kamu deh Mas Kamu pernah gak sih ngerasa heran? Kenapa aku masih tinggal disini? Hmm.. Engga Mas liatnya kamu nyaman Yaudah Buat mas Selama adeknya mas itu seneng Mas juga ikut seneng Tapi kalo emang itu ada masalah Kamu ngomong aja, ada apa? Aku ngerasa jalan hidup aku yang sekarang ini harusnya bisa berubah Kalo aku ngambil keputusan berdasarkan pemikiranku sendiri Dan bukan berdasarkan pemikiran mama Mas gak ngerti maksud kamu Aku mau bilang Kalo kamu dan aku sama mas Kamu ngebiarin mama ngambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kamu mas Mas Aku ketemu kak Naila hari ini Kasian dia udah kehilangan akal sehatnya Dia perlu orang-orang yang mencintai dia di sekitar dia Mas gak mau denger apa-apa lagi soal Naila Kamu tau itu kan? Kamu pikirin lagi mas Tiara perlu sosok ibu Tiara punya mas Ada mama ada kamu Itu udah lebih udah cukup Gak butuh lagi dia Naila Naila udah punya anak haram itu Yang pertama Who Sekarang kita selat ya Ayah undung bakal Ya Allah sembuhkanlah Eyang, sembuhkan juga Mama Intan Eyang, eyang rebahan dulu ya. Sekarang kita ngecek Mama dulu ya. Mama masih tidur. Kasian kalau aku bangunin. Hari ini aku mau masak bubur, goreng tempe sama tahu. Sayang, ini kok Tuan Putrinya Bapak, si Prinses. Masih bobo ya? Bangun yuk. Emangnya gak sekolah kamu? Udah siang loh ini. Masih ngantuk, Pa. Masih ngantuk? Aduh gimana dong nih ya? Gimana kalau kamu bangun terus langsung mandi habis itu sarapan? Papa jamin ngantuknya please hilang. Yah, yuk bangun ya. Ya orang masih males, Pa. Gak boleh males dong karena Papa. Sekolah itu penting buat masa depan kamu, yah? Kalau orang males sekolah kamu tahu kan? Gedenya jadi apa? Hih, iya bangun ya. Masih rajin. Nanti Papa janji. Sekolah Papa anterin. Mandi ya. Nahi, sebenarnya berat membesarkan anak perempuan kita seorang diri seperti ini. Andai saja kamu ada di sini.